Dewi Maut, Jilid 32. Mulailah dia merasa bimbang hati, dan mulailah terasa olehnya betapa jauh perbedaan tingkat antara dia dan Bun Hou. Dahulu, di waktu Bun Hou masih ikut dengan gurunya, yaitu Kodeng Lama seorang pendeta yang hidupnya sederhana, perbedaan ini masih tidak nampak benar. Akan tetapi sekarang, di rumah ketua Cien Ling Pai, melihat betapa keluarga Bun Hou adalah keluarga pendekar dan ketua perkumpulan yang begitu dihormat oleh para anak murid dan pelayan, melihat betapa para pelayan perempuan di rumah itu pun rata-rata memiliki kepandaian silat dan pandai pula membaca, mulailah dia melihat betapa rendah kedudukannya dibandingkan dengan Bun Hou. Demikianlah, dua bulan yang lalu ketika dia mendapat marah dari nyonya ketua karena kebodohannya saat diajar menulis membaca oleh seorang pelayan, ya lima lari ke tempat sunyi di balik rumpun bambu kuning ini dan menangis dengan amar sedihnya. Dia rindu akan kampung halaman, rindu terhadap ayah bundanya, akan tetapi mana mungkin dia pulang ke Tibet? Andai kata dia nekat pulang juga, tidak urung akan dihajar oleh ayahnya dan dipaksa menjadi selir seorang bangsawan tua, menjadi semacam barang permainan, disayang sewaktu masih baru dan ditendang serta disiasiakan kalau sudah bosan. Selagi dia menangis sedih itu, tiba-tiba saja terdengar teguran halus, ya lima, mengapa engkau menangis seorang diri di sini? Ya lima terkejut sekali, akan tetapi pada waktu dia mengangkat muka memandang dan mengenal bahwa yang menegurnya itu adalah Kwee Tiong, pemuda yang selalu bersikap baik dan halus kepadanya, dia menunduk lagi dan menangis semakin sedih, seolah-olah datang seorang sahabat baiknya yang berbelasung kawa atas nasinya. Kwee Tiong segera berlutut di dekat darah itu. Semenjak ya lima tinggal di situ pemuda ini memang sudah terpikat dan tergila-gila, menganggap bahwa darah itu memiliki kecantikan yang amat luar biasa, kecantikan yang khas dan aneh namun yang amat menarik hatinya. Diam-diam Kwee Tiong juga menganggap bahwa darah Tibet itu, yang jelas merupakan seorang gadis dusun, tidak pantas menjadi istri Chia Bun Hou, putra seorang ketua Chin Ling Pai yang terkenal. Bun Hou pantasnya berjodoh dengan seorang putri istana atau setidaknya seorang putri bangsawan, hartawan atau putri seorang pendekar lain. Dan ya lima, bunga dusun yang segar dan murni itu, lebih pantas jika menjadi jodohnya. Kwee Tiong adalah putra tunggal dari mendiang Kwee Kinta, kini sudah berusia 25 tahun dan belum menikah. Pemuda ini tidak terlampau tampan, juga tidak buruk, sedang-sedang saja akan tetapi seperti rata-rata pemuda Chin Ling Pai, dia memiliki sifat-sifat kegagahan. Ya lima, apakah yang menyusahkan hatimu? Percayalah, aku akan suka menolongmu, ya lima. Mendengar suara yang begitu halus dan penuh getaran, ya lima cepat mengangkat muka memandang, menghapus air matanya dan dia menjeleng kepala. Tidak ada apa-apa, Kongcu, Chuan Muda, aku hanya, hanya tidak kerasan di sini, dan aku rindu kampung halamanku. Ahaha, jangan menyebut aku Kongcu. Engkau tahu bahwa aku hanyalah anak murid di sini, dan mendiang ayahku dahulu pun hanya murid dan juga pelayan. Aku orang biasa seperti juga engkau, ya lima. Kau tahu namaku Kwee Tiong dan kau sebut saja kakak kepadaku. Terima kasih, Kwee Koko, mendengar kata-kata yang halus serta sikap yang ramah ini sudah agak terobatilah rasa hati ya lima dan diakini dapat tersenyum sedikit sungguh pun kedua pipinya masih basah air mata. Melihat wajah yang demikian cantiknya, pipi yang basah itu kemerahan, mati yang lebar dan jeli itu seperti mati seekor kelinci ketakutan minta perlindungan, mulut yang kecil itu dengan bibir penuh kemerahan seperti buah angco kemerahan yang sudah masak dan berkulit tipis sekali sehingga agaknya apabila tergigit sedikit saja tentu akan pecah dan mengeluarkan cairan yang manis, Jantung Kwee Tiong berdebar keras dan hatinya penuh keharuan yang mendalam. Dikeluarkannya sapu tangannya, dan dengan gerakan halus penuh kasih sayang diusapnya kedua pipi yang basah air matu itu, kemudian sapu tangan itu dia berikan kepada ya lima sambil tersenyum berkata, Nih, kau keringkanlah matu dan hidungmu. Ya lima terbelalak, memandang dengan hati penuh rasa syukur dan keharuan, sehingga air matanya kembali bercucuran. Dia menerima sapu tangan itu, menyusuti air matanya dari kedua pipinya, menyusut hidungnya sampai sapu tangan itu menjadi basah semua. Dia akan mengembalikan sapu tangan itu, akan tetapi ketika Kwee Tiong menerimanya, dia menarik kembali sapu tangan itu sambil berkata, Akan ku cuci lebih dulu, Kongcu, ee, haha, Koko, besok setelah bersih baru ku kembalikan. Tidak usah, Kwee Tiong menarik sapu tangannya akan tetapi tetap dipertahankan oleh ya lima. Sapu tanganmu kotor, Koko. Tidak, sebaliknya malah. Aku ingin menyimpannya bersama, bekas-bekas air matamu, ya lima. Merah seluruh muka darah itu, kemudian dengan tangan gemetar dia melepaskan sapu tangannya. Dengan metel, terbelalak keheranan dia melihat Kwee Tiong mencium sapu tangan basah itu sebelum menyimpannya di dalam saku bajunya. Kwee, Koko, mengapa kau lakukan itu ya lima bertanya, hatinya tergetar keras. Mengapa? Karena, karena aku cinta padamu, ya lima. Engkau cantik seperti bidah dari, engkau segar seperti bunga di puncak gunung, wajah seperti daun bambu kuning itu, dan engkau, sendirian dan patut dilindungi mati-matian. Kwee, Koko. Apa artinya ini ya lima masih memandang terbelalak, terkejut bukan main karena sungguh tak disangkanya bahwa pemuda yang dikiranya hanya baik dan kasihan kepadanya itu ternyata mencintanya sedemikian rupa. Artinya, aku cinta padamu dan aku akan melindungimu dengan taruhan nyawaku. Akan tetapi, ah, engkau, engkau adalah calon jodoh Chia Kong Chu, Kwee Tiong membalikan tubuhnya memandang ke lain jurusan, suaranya tergetar penuh kedukaan. Wanita juga adalah seorang manusia biasa, terdiri dari darah dan daging, dengan hati dan perasaan yang amat lemah dan halus. Wanita selalu haos akan kasih sayang orang lain, terutama kasih sayang pria. Telah lama sekali, semenjak berpisah dari Bun Hou, ya lima mengalami banyak kesengsaraan dan rasa rindunya terhadap Bun Hou tidak pernah terobati karena selama itu dia tidak pernah bertemu dengan Bun Hou. Dahulu, di waktu dia masih berada di Tibet, ya lima bertemu dengan Bun Hou dan tentu saja dia tertarik sekali, bukan hanya karena Bun Hou amat tampan, akan tetapi karena di perkampungannya dia melihat pemuda-pemuda Tibet tiada yang segagah Bun Hou. Pemuda-pemuda sekampungnya adalah orang-orang pegunungan yang sederhana, tidak pandai berlagak, maka tentu saja Bun Hou kelihatan menonjol dan sekaligus memikat hatinya. Sekarang, di Chin Ling Pai, dia melihat banyak sekali pemuda perkasa. Biarpun tak mudah mencari seorang pemuda seperti Bun Hou, namun dibandingkan dengan para pemuda di pegunungan Tibet, para pemuda Chin Ling Pai merupakan pemuda-pemuda yang jauh lebih unggul dalam segala galanya. Sejak sejarah berkembang sampai kini, hati wanita memang amat lemah terhadap sikap manis dan bujuk rayu pria. Memang telah menjadi naluri wanita dan segala jenis makhluk betina untuk memancing perhatian dan pujian dari lawan jenisnya, untuk menambah daya tariknya terhadap golongan jantan, dan akan banggalah hatinya bila mana golongan jantan terpikat oleh kecantikannya. Wanita haos akan pujian pria, dan hal ini sangat wajar sungguhpun kaum wanita suka menyembunyikannya, bahkan kadang-kadang berdalih marah-marah kalau dipuji, walaupun di dalam hatinya, pujian dari mulut dan pandang mata pria merupakan peristiwa yang paling mengesankan di dalam hatinya. Demikian pula Yalima. Apalagi dia, seorang darah remaja yang sedang menanjak dewasa, bagaikan bunga yang sedang mekar semerbak, mempunyai daya tarik yang tersembunyi di dalam keindahannya, warnanya dan keharumannya agar menarik datangnya kumbang jantan. Yalima sedang kesepian dan rindu akan rayuan dan pujian bunho yang tidak pernah datang, apalagi pada saat itu dia sedang merasa sengsara hatinya karena merasa tidak disuka. Padahal, tidak disuka ini merupakan kedukaan paling hebat bagi wanita. Tidak disuka berarti tidak dibutuhkan, padahal wanita haos akan perasaan dibutuhkan ini, terlebih lagi dibutuhkan oleh pria, dibutuhkan oleh anak-anaknya. Dalam keadaan kosong seperti itu, munculah Kwe E. Tiong di dalam hidupnya, tentu saja merupakan embun pagi bagi setangkai bunga yang kekeringan, menjadi curahan hujan bagi pohon yang sedang kehasan. Pada mulanya hubungan mereka hanya sebagai sahabat yang akrab dan karib sekali. Hati Yalima mulai bergembira karena Kwe E. Tiong pandai menghiburnya. Dengan usianya yang sudah 25 tahun, sudah cukup dewasa dan matang, Kwe E. Tiong bahkan lebih pandai merayu dibandingkan dengan Bun Hou yang masih hijau. Ternyata Kwe E. Tiong betul-betul jatuh cinta kepada Yalima sehingga akhirnya runtuhlah pertahanan Yalima, runtuh pula sisa-sisa kesetiaannya terhadap Bun Hou yang hendak dipertahankannya. Hal ini bukan berarti bahwa Yalima adalah seorang wanita yang tidak setia, melainkan karena jalingan cintanya dengan Bun Hou masih belum kuat benar, atau yang lebih terkenal dinamakan cinta monyet, atau cinta muda mudi yang masih mentah dan yang hanya sekedar tertarik oleh keadaan lahir belaka, belum mendalam sampai ke batin sehingga mudah luntur. Sebaliknya, getaran sayang Kwe E. Tiong terasa benar oleh Yalima, menjatuhkannya dan bujukan-bujukan Kwe E. Tiong membuat Yalima gadis dusun itu menjadi mabok ketayang. Kwe E. Tiong maklum akan bahayanya hal ini. Dia jatuh cinta kepada pacar Chia Bun Hou. Akan tetapi, karena cintanya memang bukan hanya cinta birahi belaka, pemuda ini berani menghadapi segala akibatnya, bahkan dia lalu memujuk dan merayu Yalima sehingga Yalima akhirnya runtuh, lalu menyerahkan dirinya dengan sukarlah dan dengan gairah yang menggelora. Terjadilah hubungan badan di antara kedua orang muda itu. Hal ini disengaja oleh Kwe E. Tiong karena dia maklum bahwa hanya inilah satu-satunya jalan supaya Yalima menjadi istrinya. Kwe E. Tiong lupa bahwa jalan menuruti nafsu adalah jalan yang tidak mengenal mundur lagi. Sekali melangkah, harus dilanjutkan dengan langkah-langkah lain, sebab nafsu wirahi adalah seperti api yang membakar dan terus menjalar semakin membesar. Sekali dituruti secara membuta, akan makin menggelora. Demikian pula halnya dengan Kwe E. Tiong dan Yalima. Hubungan pertama kali yang hanya disaksikan oleh tumbuh-tumbuhan, terutama oleh rumpun bambu kuning, membuat pertahanan mereka bobol dan hubungan itu dilanjutkan terus-menerus setiap kali terdapat kesempatan. Hanya rumpun bambu kuning itulah yang menjadi saksi betapa mesranya keadaan mereka, betapa mereka sudah lupa diri, lupa keadaan dan kehilangan pertimbangan, kehilangan kesadaran, hanya memejamkan mata menulikan telinga menurut nafsu wirahi yang membakar dan yang memperhamba mereka berdua. Dan pagi hari itu, Yalima menangis seorang diri di dekat rumpun bambu kuning. Setelah dua bulan mereka melakukan hubungan gelap seperti itu, kini terasalah suatu kelainan di dalam tubuhnya. Meluri kewanitaannya memberitahu kepada darah yang bodoh ini akan perubahan itu dan pagi hari itu, sambil menanti munculnya kekasihnya, dia menangis lirih namun hatinya seperti disayat-sayat rasanya. Dia telah mengandung. Betapa banyaknya di dunia ini terjadi peristiwa seperti yang dialami oleh Yalima. Betapa banyak gadis-gadis di dunia ini yang terbujuk oleh nafsu wirahi, mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dan mengandung. Lebih celaka lagi, betapa banyak akibat-akibat yang amat mengerikan dan hebat terjadi sebagai lanjutan dari peristiwa ini. Bunuh diri, pengguguran, pembunuhan dan sebagainya. Betapa lemah dan piciknya manusia. Salahkah Yalima dan gadis-gadis seperti dia itu? Berdosakah mereka itu? Siapakah yang bersalah apabila terjadi hal seperti itu? Si gadis kah? Si pemudakah? Ataukah keadaan? Pergaulan? Pendidikan? Tidak ada gunanya menyalahkan siapapun juga, karena kalau diusut, semuanya salah. Memang kehidupan manusia, kehidupan manusia seperti yang kita hayati selama ribuan tahun ini, salah dan palsu adanya. Kita hidup seperti mesin, kita hidup seperti alat-alat mati, kita hidup hanya menurut garis-garis yang sudah ditentukan oleh manusia-manusia lain, manusia-manusia terdahulu yang merupakan tradisi, ketahiulan, hukum-hukum yang mati dan kaku. Kita hidup dituntun, dibimbing, dikurung dan dipaksa agar menyesuaikan diri kita dengan contoh-contoh dan pola-pola yang sudah dibangun oleh peradaban sejak keribuan tahun. Peradaban yang sebenarnya tidak beradab. Segala sesuatu dalam hidup, baik buruknya dipandang dari segi hukum dan ketentuan umum, sehingga segalanya palsu adanya. Kesopanan dipandang dari pakaian serta sikap yang sesungguhnya pun hanya pakaian yang tak nampak, dan ini sudah menjadi pendapat umum yang mati. Padahal kesopanan letaknya di dalam batin, bukan didasi atau sepatu. Demikian pula kebenaran, kebajikan, budi dan lain-lain ditakar dari pendapat umum yang hanya memperhatikan lahiriah belaka. Padahal sumbernya adalah di dalam batin, dan hanya diri sendirilah yang dapat mengerti apakah kesopanan yang dilakukan itu, apakah kebajikan dan lain sebagainya yang dilakukan itu palsu belaka, pura-pura belaka, ataukah wajar? Kalau wajar dan tulus, tanpa pamrih, tanpa diikat oleh aturan-aturan lahiriah, itu barulah benar. Hukum pula yang menentukan bahwa hubungan kelamin baru benar bila mana dilakukan sesudah pria dan wanita itu menikah. Atau baru benar kalau dilakukan oleh orang-orang yang berjual beli dan sudah disahkan pemerintah. Benarkah demikian? Kalau kita mau membuka mati batin, mau mempelajari diri sendiri, menjemuk hati dan pikiran sendiri, memandangnya dengan bebas, kiranya akan terlihat bahwa tidak benarlah demikian itu. Meskipun telah disahkan oleh hukum pernikahan, meskipun telah disebut suami-istri oleh umum, apabila hubungan itu dilakukan tanpa adanya cinta kasih, melainkan hanya sebagai alat untuk mencari kepuasan dan kesenangan diri pribadi saja, maka hubungan kelamin macam itu pun kotor dan palsu adanya. Sama saja dengan perbuatan menolong orang lain yang oleh pandangan umum disebut baik, akan tetapi kalau di dalam batinnya pertolongan itu dilakukan dengan pamrih, dilakukan sebagai alat untuk mencari pujian, untuk mencari balas jasa, maka pertolongan macam itu pun kotor dan palsu adanya. Jadi yang mutlak menjadi mutu setiap perbuatan adalah dasarnya, dasar batiniahnya. Pengarang tidak hendak mengatakan bahwa perbuatan Yalima dan Kwee Tiong itu benar. Sama sekali tidak. Hanya ingin mengajak pembaca untuk membuka macu melihat segala kepalsuan dalam hidup ini, termasuk kepalsuan dalam urusan hubungan seks. Kwee Tiong dan Yalima patut dikasehani. Mereka berdua hanyalah menjadi akibat dari keadaan hidup kita sejak dahulu sampai sekarang. Mereka berdua belum mengerti, dan pengertian ini, baik bagi yang muda maupun bagi yang tua, hanya terdapat kalau kita sudah mengenal diri sendiri setiap saat. Pengenalan diri sendiri ini akan mendatangkan kewaspadaan dan kewaspadaan ini menghentikan segala perbuatan yang tidak benar. Kita tidak berhak membenarkan ataupun menyalahkan Yalima dan Kwee Tiong. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, menjadi tanggung jawab si manusia itu sendiri, setiap buah dari pohon yang ditanam akan dipetik oleh tangan si penanam itu sendiri. Yang pasti, segala macam bentuk kesenangan yang dicari-cari, dikejar-kejar, dinikmati dan mendatangkan kepuasan sementara, sudah pasti disertai oleh kedukaan karena suka duka merupakan saudara kembar yang tak terpisahkan. Yalima terkejut sekali karena lamunannya yang amat jauh tadi membuat dia seolah-olah melayang di angkasa dan ada hasrat aneh di dalam hatinya untuk terjun dari angkasa itu, sehingga tubuhnya akan hancur lebur dan dia akan terbebas dari siksa batin yang amat menakutkan itu. Koko dia berlari dan menubruk kekasihnya sambil menangis sesenggukan. Tenanglah, Yalima. Apa yang terjadi? Apakah kau dimarahi oleh Subo, ibu guru, lagi? Tidak, tidak, akan tetapi kita celaka, aku celaka, Koko. Eh, eh, haha, celaka bagaimana? Aku berada di sini dan aku selalu mencintamu, selalu akan menjaga dan melindungimu, Yalima. Koko, aku, telah mengandung. Hei, kue, eh, Tiong kaget bukan main, matanya terbelalak dan wajahnya pucat, akan tetapi hanya sebentar saja karena dia lalu merangkul Yalima, memeluk pinggangnya dan mengangkat darah itu diputar-putarnya sambil tertawa-tawa gembira. Eh, haha, eh, haha, turunkan aku Yalima. Koko menjerit dan sesudah dia diturunkan, dia memegang kedua tangan kekasihnya itu sambil berkata dengan air mati berlinang. Koko, apakah hengka sudah gila? Bagaimana engkau bisa bergembira seperti itu mendengar bahwa aku telah mengandung? Kita berdua, atau setidaknya aku tentu akan celaka. Tentu saja kita berbahagia dan gembira. Kita akan mempunyai anak. Siapa pula yang akan mencelakakan kita? Tialoya dan Yonya. Hus, guruku itu adalah seorang pendekar sakti yang budiman, demikian pula istrinya. Kau tidak perlu khawatir, akulah yang akan memberitahu kepada mereka, dan aku pula yang akan menanggung segala hukumannya kalau memang kita berdua dipersalahkan. Ya lima menyandarkan mukanya pada dada kekasihnya. Dia merasa agak terhibur akan tetapi tetap saja dia merasa menyesalah. Koko, mengapa kita melakukan hal itu? Sekarang kita tertimpa air dan malu. Memang ituku sengaja, kekasihku. Aku sendiri pun tahu bahwa perbuatan kita itu tidak benar dan akan membawa kita kepada air, malu dan duka. Akan tetapi, aku terlalu cinta kepadamu, aku tidak ingin melihat engkau menjadi istri orang lain, maka aku menempuh jalan nekat itu. Biarlah, sekarang aku yang akan menanggung. Sekarang juga aku akan menghadap Suhu dan Subo, dan kau kembalilah ke tempat kerjamu, bekerja saja seperti biasa dan jangan takut. Kue E. Tiong mencium mulut kekasihnya, lalu meninggalkannya dengan langkah gagah. Ya lima terisak dan dia lalu berlari kecil kembali ke rumah ketua Chin Ling Pai. Hatinya masih terasa tidak enak sekali dan diam-diam. Dia merasa amat menyesal mengapa dia telah melakukan hal itu dengan Kue E. Tiong. Rasa takut menerkam hatinya, bukan hanya takut akan hukuman, melainkan terutama sekali takut akan ketahuan semua orang sehingga dia akan merasa malu dan rendah. Bagaimana jika Bun Hou pulang, dan tahu akan hal ini? Dia sudah tidak mengharapkan diri Bun Hou lagi, akan tetapi betapa akan malunya kalau dia bertemu dengan bekas pemuda pujaan hatinya itu. Memang demikianlah, derita batin yang menimpa diri seseorang sungguh tidak sepadan dengan kenikmatan dari kesenangan yang dialaminya. Memang betul bahwa senang itu hanya selewat saja, namun susahnya lebih lama terderita. Maka, orang yang telah sadar dan waspada akan segala gerak-geriknya sendiri, tidak mudah terjebak dan terpikat oleh kesenangan yang hanya merupakan bayangan pikiran belaka. Pikiran yang mengingat-ingat segala kesenangan seakan akan mengunyah-ngunyahnya sehingga menimbulkan nafsu keinginan untuk mengejar kesenangan itu. Namun, siapa yang sudah waspada akan hal ini, akan dapat melihat betapa palsunya semua itu dan pengertian akan kepalsuan inilah yang kemudian akan menjadi pengubah dari seluruh jalan hidupnya. Wajah Chia Keng Hang menjadi merah bukan main, matanya mengeluarkan sinar berapi ketika dia mendengar laporan Kwe E Tiong yang dengan terus terang menyatakan bahwa dia bersama Yalima telah melanggar dosa dan bahwa kini Yalima telah mengandung. Keparat tidak tahu malu. Engkau mencemarkan nama baik Chin Ling Pai saja Chia Keng Hang membentak dan tangannya sudah bergerak hendak memukul. Akan tetapi secepat kilat si Yalima telah memegang lengannya. Tenanglah dan mari kita pertimbangkan persoalan ini sebaiknya. Kwe E Tiong, kau sudah mengakui kesalahanmu. Sudah, Teo Chu sudah merasa bersalah dan Teo Chu siap menerima segala macam hukuman, hanya hendaknya adik Yalima tidak dipersalahkan karena Teo Chu lah yang membujuknya, jawab Kwe E Tiong dengan suara tegas dan sikap tenang. Dan kau siap melakukan apa saja sebagai hukumanmu. Teo Chu siap, biar dihukum matipun Teo Chu akan menerimanya. Kalau begitu, kau tunggu di sini, jangan pergi kemana-mana sampai kami keluar lagi, nenek Siye Bia Weng kemudian menggandeng tangan suaminya dan diajaknya masuk ke dalam. Setibanya di ruangan dalam, Keng Hang menarik napas panjang dan mengepal tinjunya. Berdebah! Berani dia men gila seperti itu. Dan gadis itu adalah kekasih Hou Ji. Aih, mengapa engkau berpandangan sesingkat itu, suamiku? Apabila Yalima mencinta Hou Ji, tentu dia tidak akan berbuat itu dengan Kwe E Tiong. Jelas bahwa gadis Tibet itu tidak mencinta Bun Hou, melainkan mencinta Kwe E Tiong. Hem, apakah kau hendak mengatakan bahwa mereka itu tidak mendatangkan aib kepada Chin Ling Pai dan aku harus diam saja? Mereka memang bersalah, akan tetapi apakah dalam hal ini kita juga tidak bersalah? Kita kurang memperhatikan Yalima sehingga dia mempunyai kesempatan berbuat seperti itu. Lupakah engkau bahwa apabila ada anak yang menyeleweng, maka orang tuanya yang bersalah besar karena kurang mendidik dan kurang memperhatikan? Dan karenanya Yalima berada di sini, maka kita berdualah yang menjadi wakil orang tuanya. Keng Hang merabar-rabar jenggotnya dan pikirannya melayang pada pengalaman dirinya sendiri ketika masih muda. Pernah pula dia terjebak bujuk rayu seorang wanita sehingga dia pun pernah melakukan hubungan kelamin di luar nikah. Hem, habis apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Mereka sudah berbuat, dan Yalima sudah mengandung. Peristiwa itu tidak bisa dicegah dan diperbaiki lagi, paling-paling kita dapat merusaknya. Akan tetapi apa gunanya kalau hubungan itu dirusak? Lebih baik disempurnakan, dan mereka dinikahkan. Bukankah itu jalan terbaik? Keng Hang mengangguk-angguk. Hem, akan tetapi terlalu enak bagi Kue E. Tiong. Sebagai seorang murid Chin Ling Pai Dia harus menerima hukuman atas perbuatannya. Jangan, suamiku. Ampunkanlah dia, karena dia sudah melakukan suatu kebaikan bagi diri anak kita. Eh, haha, apa maksudmu? Bayangkan saja, bagaimana kalau yang berdiri di tempat Kue E. Tiong itu bunguang? Untung bahwa belum sejauh itu hubungan anak kita dengan Yalima yang ternyata adalah seorang darah yang sangat lemah sehingga tidak mampu mempertahankan godaan nafsu dan merendahkan harga dirinya, dengan mudah menyerahkan kehormatannya biarpun kepada pria yang dicintanya. Keng Hang mengangguk-angguk. Baiklah, namun aku tetap akan mencobanya, apakah dia benar-benar seorang yang jantan dan patut menerima Yalima sebagai istrinya? Hayo kita keluar. Kue E. Tiong masih duduk berlutut di atas lantai ketika suami istri tua itu keluar. Kue E. Tiong. Suara Chia Keng Hang mengejutkan karena tegas dan keras, menandakan kemarahannya. Suhu. Kau panggil Yalima menghadap ke sini bersamamu. Ba, baik. Suhu. Harap Suhu dan Subo suka mengampuni dia. Kue E. Tiong lalu pergi ke belakang dan tak lama kemudian dia sudah datang lagi menggandeng tangan Yalima yang berjalan dengan muka menunduk. Keduanya lalu berlutut di depan suami istri itu. Yalima terisak perlahan, tubuhnya gemetaran dan mukanya pucat sekali. Yalima, benarkah Hengka sudah mengandung akibat hubunganmu dengan Kue E. Tiong ini? Diaweng bertanya, suaranya halus. Yalima terisak-isak dan mengangguk, tak kuasa mengeluarkan kata-kata dan tidak berani mengangkat mukanya. Dan kau merasa bersalah? Kembali Yalima mengangguk. Dia takut dan malu sekali, dan penyesalannya semakin hebat. Mengapa dia tidak bunuh diri saja tadi? Akan habislah semua derita, semua rasa malu ini. Bia Weng memberi isyarat kepada suaminya, dan Cia Keng Hang lalu membentak Kue E. Tiong. Kue E. Tiong, kau benar-benar mencinta Yalima. Kalau tidak, mana Tau berani berbuat itu dengan dia? Tau cu mencintanya lahir batin. Kau berani berkorban nyawa untuknya. Tau cu berani dan siap. Nah, karena kau sudah merasa berdosa, maka engkau harus dihukum. Engkau harus mengorbankan lengan kananmu untuk Yalima. Tidak. Jangan. Ah, lo ya, bunuh sajalah hamba, tapi jangan hukum Kue E. Koko, karena hamba yang bersalah, tiba-tiba Yalima menangis dan menubruk Kue E. Tiong. Nenek dan kakek itu saling lirik dan ada cahaya berseri pada lirikan mati mereka. Kue E. Tiong, apakah hengkau seorang laki-laki sejati bentak Cia Keng Hong? Yalima, kau minggirlah. Suhu telah mengampunkan kita, terima kasih atas kebaikan hati Suhu. Kue E. Tiong mendorong tubuh Yalima dengan halus, kemudian dia meloncat ke belakang, cepat sekali mencabut pedang dengan tangan kiri lalu menyabatkan pedang itu ke arah pangkal lengan kanannya. Yalima menjerit. Prangkok, pedang itu terlepas dan terjatuh dari tangan kiri Kue E. Tiong sebelum menyentuh lengan kanannya. Kiranya ketua Cien Ling Pai tadi telah menggerakkan tangannya sehingga angin pukulan dasyat membuat pedang itu terlepas dan terjatuh. Kue E. Tiong menjatuhkan diri berlutut. Suhu, apa artinya ini? Tanyanya, kami hanya ingin melihat apakah benar kalian saling mencinta? Kami ampunkan kalian, bahkan dalam pekan ini juga kalian akan kami nikahkan. Akan tetapi, melihat keadaan Cien Ling Pai dalam perkabungan, pernikahan itu akan dilakukan dengan sederhana saja. Suhu, subuh, terima kasih banyak suara Kue E. Tiong tergagap karena pemuda yang gagah ini sudah menangis saking gembiranya. Sudahlah, sudahlah, pergilah kalian dari sini dan bersiap-siaplah untuk pernikahan itu, kata Siye Bia Weng. Sesudah suami istri tua ini masuk ke dalam, barulah Kue E. Tiong bangkit, memondong tubuh Yalima dan membawanya berlarian keluar dari tempat itu dengan hati penuh rasa bahagia. Beberapa hari kemudian, dirayakanlah pernikahan itu secara sangat sederhana hanya dihadiri oleh para anak murid Cien Ling Pai saja, tidak ada seorang pun tamu dari luar. Hal ini adalah mengingat bahwa Cien Ling Pai dalam beberapa bulan ini telah mengalami hal-hal yang amat buruk, selain tercurinya pedang pusaka, matinya Capit Ho Hon yang tujuh orang itu, disusul pula tuasnya empat orang lagi dari Capit Ho Hon dan juga tuasnya Hang Kahi Ho Atsu dan lenyaknya Li Seng. Dua hari setelah pernikahan itu dilangsungkan, muncul Tsiagio Keng. Wanita ini hanya mengerutkan alis mendengar dari ibunya tentang peristiwa Kue E. Tiong dengan Yalima, kemudian dia menceritakan kepada ayah ibunya mengenai matinya dua orang di antara lima bayangan dewa, dan tentang orang-orang berilmu seperti Bong Taisu, Hwa Hwa Chin Jin dan Hek Isyanko yang membantu lima bayangan dewa, dan bahwa pedang pusaka Siang Bok Kiam belum juga ditemukan. Wajah Cia Keng Hang yang biasanya selalu tenang itu kini kelihatan marah bukan main. Hem, kiranya lima datuk kaum sesat yang dahulu itu biarpun telah tewas, roh jahatnya masih saja meraja lelah dan membujuk kawan-kawannya untuk mengacau dunia. Kalau para tua bangka itu keluar dan mengacau, dunia tidak akan menyalahkan aku kalau keluar pula untuk menghadapi mereka. Aku ikut. Aku ingin sekali membagi-bagi pukulan kepada cacing-cacing busuk itu Siai Biau yang berseru. Dalam keadaan segawat ini, tidak baik bila Chin Ling Pai ditinggalkan sama sekali. Karena kita berdua pergi bersama yang lalu, maka dapat terjadi malapetaka di sini. Kita harus membagi tenaga, istriku. Kau menjaga Chin Ling Pai bersama Keng Ji, biar aku yang akan mencari mereka. Siai Biau yang terpaksa membenarkan pendapat suaminya ini, maka meskipun hatinya penasaran, akhirnya dia membiarkan suaminya pergi. Maka, untuk pertama kalinya sejak belasan tahun hidup tenteram di Chin Ling Pai, sekarang pendekar sakti Chia Keng Hang meninggalkan tempat kediamannya, turun gunung untuk membantu puteranya karena dia maklum betapa lihai adanya musuh-musuh itu yang terdiri dari saudara-saudara dan sahabat-sahabat para datuk kaum sesat yang dahulu telah menjadi musuh-musuhnya. Gio Keng tidak lama berdiam di Chin Ling Pai. Dia segera pamit untuk mencari liseng yang lenyap terculik musuh. Ibunya tak dapat menahannya karena maklum betapa hebat penderitaan batin puterinya itu, dan dia hanya memesan agar supaya puterinya itu selalu berhati-hati. Dengan penuh keharuan Gio Keng memeluk dan mencium milik Chia Osi, puterinya yang baru 10 tahun usianya itu, yang menangis hendak turut dengan ibunya. Sesudah menghibur dan memberi nasihat dan pengertian kepada Chia Osi, berangkatlah Chia Gio Keng meninggalkan Chin Ling Pai. Di depan ibunya dia menyatakan hendak mencari liseng, akan tetapi di dalam hatinya, dia hendak mencari pembunuh Hang Ing dan mencari Melan yang melarikan diri karena dia. Sedangkan nasib liseng dia serahkan ke tangan Tuhan dan dia percaya bahwa Kun Liyong akan berusaha mencari puteranya itu. Kaisar Cheng Tung diangkat menia di kaisar ketika dia berusia 8 tahun, yaitu sebagai pengganti ayahnya yang mengangkat, yaitu Kaisar Siantek. Seorang bocah yang berusia 8 tahun tentu saja belum tahu apa-apa, apalagi memegang tampuk pemerintahan negara besar sebagai seorang kaisar. Maka, ketika Kaisar Cheng Tung diangkat menjadi kaisar, kekuasaan terjatuh mutlak ke tangan Ibu Suri. Sebagai seorang kaisar yang pada saat itu dianggap sebagai seorang suci, utusan Tuhan sendiri, tentu saja kaisar Cheng Tung menjadi dewasa tidak seperti anak-anak biasa. Dia hidup di lingkungan istana yang penuh dengan kemuliaan serta kemewahan, dikerumuni penghormatan dan peraturan, dan sama sekali dia terasing dari hubungan dengan dunia luar atau dengan kehidupan rakyat biasa. Hal ini membuat kaisar ini seperti boneka hidup saja dan dia tunduk sepenuhnya kepada Ibu Surinya. Sesudah dia menjadi dewasa, mulailah dia dapat memperlihatkan kekuasaannya sebagai seorang kaisar yang maha kuasa di dalam isana dan negara. Mulailah terjadi perebutan di antara para taikam, yakni bangsawan-bangsawan tinggi yang dikebiri, syarat mutlak yang merupakan keharusan bagi para ponggawa di dalam istana, beserta Ibu Suri untuk menguasai hati kaisar muda itu. Karena pandainya memujuk, maka pada akhirnya kaisar Cheng Tung terjatuh ke dalam kekuasaan seorang pembesar taikam yang cerdik, yaitu seorang taikam berasal dari utara yang bernama Wong Chin. Wong Chin mempunyai beberapa orang kaki tangan, yaitu para taikam lain di dalam istana, dan akhirnya kekuasaan Ibu Suri tersisihkan dan semua kepercayaan kaisar muda terjatuh ke tangan Wong Chin inilah. Secara teoritis, kaisar Cheng Tung adalah kaisar yang memegang tampu pemerintahan, akan tetapi secara praktis, taikam Wong Chin inilah yang berkuasa memutuskan segala macam hal, karena apapun yang hendak diputuskan oleh kaisar, selalu kaisar yang muda itu minta petunjuk dan nasihat Wong Chin. Bahkan hampir semua urusan yang melewati tangan kaisar, tanpa diperiksa lebih dahulu oleh kaisar ini, terus saja disampaikan kepada taikam Wong Chin ini untuk diambil keputusan dan kaisar hanya tinggal menandatangani dan memberi cap saja. Betapapun juga, sejak anak-anak kaisar Cheng Tung telah mempelajari kesusastraan dan sebagai seorang terpelajar, tentu saja tidak akan mudah bagi seorang penjilat seperti Wong Chin untuk memujuk dan memeluknya dalam pengaruh pembesar kebiri itu, kalau hanya dengan bujukan dan omongan manis saja. Tidak, taikam Wong Chin terlalu jardik untuk urusan sebesar ini. Melihat betapa kaisar telah mulai dewasa, dia lalu mempergunakan seorang gadis muda peranakan Mongol, gadis cantik jelita yang masih terhitung keponakannya sendiri, untuk memikat hati kaisar. Untuk siasat ini, memang Wong Chin sudah mempersiapkan segala galanya untuk bertahun-tahun lamanya, bahkan semenjak kaisar itu naik tahta pada usia 8 tahun. Pada waktu itu, meskipun dia masih menjadi seorang taikam rendahan saja, sudah ada rencana besar ini di dalam benaknya dan dia telah mendidik keponakannya itu yang baru berusia 7 tahun, yang bernama Aziz Ha, dengan demikian cermatnya dan dia sengaja mendatangkan ahli-ahli pendidik hingga Aziz Ha menjadi seorang darah yang selain cantik jelita, akan tetapi juga ahli dalam segala macam kesenian, bernyanyi, menari, pekerjaan tangan, melukis, bersajak, dan bahkan ahli pula dalam membawa diri untuk merayu. Mula-mula, sebagai ketonakan Wong Chin yang mulai meningkat pangkatnya, tentu saja keluarga Kaisar tidak keberatan menerima seorang darah secantik Aziz Ha sebagai dayang keraton. Akan tetapi, berkat kelihayan Wong Chin, maka taikam yang licik ini mendekati Kaisar yang mulai dewasa, menceritakan tentang Aziz Ha dan tentang kepandayan wanita-wanita Mongol dalam hal melayani pria, juga menceritakan segala kecabulan yang dapat membangkitkan berahi, dan akhirnya jatuhlah Kaisar dalam pelukan Aziz Ha yang biarpun masih seorang perawan, akan tetapi sejak kecil sudah dijejali pelajaran tentang bermain cinta dan merayu pria. Demikianlah, dalam usia 16 tahun saja Kaisar sudah tergila-gila dan hampir tidak pernah diadapat meninggalkan pelukan dan rayuan Aziz Ha yang memang cantik jelita. Karena itu kepercayaannya terhadap Wong Chin makin bertambah, tentu saja atas bujukan Aziz Ha, sehingga di tahun itu juga, yaitu tahun 1443, dia menyerahkan semua kekuasaan kepada Wong Chin. Wong Chin inilah yang menjadi penguasa yang sesungguhnya, yang memerintah serta mengatur pemerintahan, menerima laporan dan membagi-bagi perintah. Adapun Kaisar Cheng Tung hanya bersenang-senang dengan selirnya yang tercinta, mabok kemewahan, kesenangan dan birahi. Para menteri yang setia menjadi amat khawatir menyaksikan perkembangan kekuasaan di dalam istana ini. Mereka amat khawatir kalau-kalau terulang kembali dongeng-dongeng seperti yang terjadi dalam dongeng Hang Sin Pong, yaitu ketika Kaisar Tiong dirayu dan terjatuh ke dalam kekuasaan Tat Ki, seorang wanita cantik jelita yang sangat kejam dan yang dalam dongeng disebut sebagai siluman rahsih. Mereka ini khawatir sekali kalau-kalau kerajaan akan hancur di bawah kekuasaan dan pengaruh Wong Chin yang tentu saja hanya mementingkan dirinya sendiri beserta keluarganya, padahal menurut penyelidikan para menteri setia, Wong Chin adalah keturunan Mongol. Dan memang benarlah, Wong Chin adalah seorang keturunan Mongol, bahkan Damdiamdiam menganggap dirinya sebagai darah keturunan jenghiskan yang maha besar, dan kini Damdiamdiam merencanakan supaya dialah yang membangkitkan kembali kebesaran nenek moyangnya itu, menjadi yang dipertuhan di kerajaan Beng Tiau. Sudah banyak menteri-menteri setia dan panglima-panglima tua, patriot-patriot setia yang telah mengabdi kepada kerajaan semenjak zaman Yung Lo menjadi kaisar, mohon untuk menghadap kaisar muda itu supaya kembali memegang sendiri urusan kerajaan, jangan sepenuhnya mewakilkan kepada Taikam Wong Chin. Akan tetapi, semua peringatan ini tidak ada gunanya. Kaisar Cheng Tung tetap saja terlena di dalam pelukan hangat Aziz Ha yang cantik molek. Hanya baiknya, kaisar ini sama sekali tidak marah, bahkan menghibur para menteri dan jenderal itu agar jangan khawatir, karena dia yakin benar bahwa Wong Chin amat pandai mengatur pemerintahan dan juga sangat setia kepadanya. Tentu saja para pembesar itu hanya mampu menarik napas panjang dan selama Wong Chin tidak memperlihatkan sikap sewenang-wenang dan merusak, mereka percaya akan kata-kata junjungan mereka yang mereka cinta itu. Dan Wong Chin memang cerdik. Dia sama sekali bukan tidak tahu akan perasaan tidak senang dari para jenderal dan menteri tua, maka dia bertindak hati-hati sekali, bahkan bersikap cukup adil mengatur pemerintahan secara benar, bahkan dalam urusan-urusan khusus, dia tidak ragu-ragu untuk memanggil menteri-menteri atau jenderal-jenderal yang ahli untuk memberikan nasihat mereka. Sikap ini membuat para menteri yang setia itu kehabisan akal, bahkan damdiam kemudian menganggap bahwa pilihan kaisar mereka ternyata tepat, maka menipislah kekhawatiran hati mereka yang setia kepada kerajaan itu. Demikianlah, tujuh tahun telah lewat semenjak kaisar muda itu terjatuh ke dalam pelukan azizha yang cantik dan kini setelah usianya meningkat, yaitu 22 tahun, wanita itu menjadi makin matang dan makin menarik hati saja sehingga sampai usia 23 tahun itu, kaisar belum juga mau menikah dan hanya mempunyai belasan orang selir yang jarang sekali menerima perintah melayaninya, kecuali hanya kalau azizha sedang berhalangan. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kesal dan kecewa hati Taikam Wang Chin karena sampai tujuh tahun lamanya, walaupun dia sudah memanggil segala macam ahli obat, pertapa, perama dan dukun-dukun, biarpun azizha berhasil melayani kaisar selama tujuh tahun hampir tak pernah berhenti, tetap saja tidak ada hasilnya dalam kandungan azizha. Padahal, dia mengharapkan agar keponakannya itu yang juga seperti dia memiliki darah keturunan jenghiskan, dapat memperoleh seorang putra dari kaisar supaya dengan mudah dia mengusulkan supaya azizha diangkat menjadi permaisuri dan putranya atau cucu keponakannya darah Mongol, kelak menjadi kaisar dan dia yang menjadi perdana menterinya. Tetapi si Tolol Azizha, begitulah dia sering memaki-maki keponakannya yang dianggapnya tidak becus, setelah tujuh tahun lamanya tetap saja tidak mempunyai anak. Karena itu, dia pun tetap menjadi seorang taikam, betapapun besar kekuasaannya. Tidak mungkin menjadi perdana menteri. Dan karena itu pula, harus diambil Caroline supaya dia dapat menjadi penguasa sepenuhnya, bahkan kalau mungkin mengangkat diri menjadi kaisar. Maka pada suatu hari, sesudah diambil dia mengadakan hubungan dengan seorang datuk kaum sesat yang dikenalnya, yang bukan lain adalah Pat Pilosian Fang Tuwilok agar menjadi pembantunya untuk berhasilnya rencana terbesar yang diaturnya itu, Wong Chin dengan bantuan keponakannya, azizha, memujuk kaisar untuk mengadakan pesiar dan sekalian melakukan pembersihan atau pemeriksaan ke daerah perbatasan Mongolia. Kekuasaan yang mulia tidak terbatas, akan tetapi hamba mendengar berita bahwa di luar perbatasan utara terdapat seorang kepala suku Mongol yang memperlihatkan sikap menentang dan memerontak terhadap kedaulatan kerajaan paduka. Untuk menunjukkan kebesaran paduka, sebaiknya paduka mengerahkan pasukan dan menghajar gerombolan itu, dan sekalian paduka hamba persilatkan untuk melihat-lihat kota kelahiran hamba dan tempat kelahiran keponakan hamba azizha, yaitu di kota Huaylai. Demikian Wong Chin berkata di antara bujukan-bujukannya. Hamba pun sudah hamat rindu akan kota kelahiran hamba itu, yang mulia, kata azizha dengan suara merdu dan sikap manja. Bila paduka berkenan menginjakan kaki paduka yang mulia di tanah kelahiran hamba, tentu hal itu akan mendatangkan rezeki besar bagi kota Huaylai dan bagi hamba. Mula-mula Kaisar Cheng Tung tidak ada niat untuk pergi melakukan perjalanan itu, apalagi untuk menggempur suku bangsa Mongol yang memberontak, sebaiknya diserahkan pada angkatan perangnya. Akan tetapi dengan berbagai akal Wong Chin terus membujuk, dan terutama sekali bujuk rayu azizha yang kalau diperlukan pandai pula mengucurkan air matanya, akhirnya Kaisar menyatakan persetujuannya. Diam-diam dia terkesan juga akan kesetiaan Wong Chin. Dia tahu bahwa Wong Chin dan azizha adalah peranakan bangsa Mongol, akan tetapi sekarang Wong Chin mengusulkan untuk membasmi pemberontak Mongol. Hal ini baginya merupakan bukti betapa setianya Wong Chin kepadanya. Baiklah, Wong Chin. Dan karena engkau adalah seorang berasal dari perbatasan utara, maka tentu saja engkau lebih mengenal dan faham akan daerah itu. Oleh karena itu, kami mengangkatmu di dalam rombongan ini sebagai komandan atau pemimpin tertinggi dari pasukan kita. Keputusan Kaisar ini diumumkan dan tentu saja para jenderal tua menjadi terkejut bukan main dan merasa tersinggung sekali. Mereka adalah jenderal-jenderal yang telah puluhan tahun membela negara dan mengatur pasukan membersihkan musuh-musuh negara, tapi di dalam rombongan pembersihan ke utara yang diikuti sendiri oleh Kaisar, kenapa Kaisar mengangkat seorang kebiri yang lemah dan dalam hal perang, sama sekali tidak mampu menggerakkan pedang apalagi mengatur barisan menjadi komandan atau panglima yang tertinggi? Hal ini dianggap penghinaan bagi mereka sehingga hampir saja terjadi tindakan kekerasan dari para jenderal, yaitu membunuh Wong Chin atau memberontak terhadap keputusan Kaisar. Akan tetapi dua orang jenderal terkemuka yang sudah puluhan tahun mengabdi kepada negara, bahkan yang dahulu menjadi tangan kanan jenderal Yong Lo yang kemudian menjadi Kaisar, lalu mencegah maksud rekan-rekannya itu. Dua orang jenderal ini adalah Jenderal K.H.O. Gwat Leng, seorang jenderal yang bertubuh kurus kecil namun mempunyai kegagahan dan wibawa luar biasa dan sangat cerdik serta mahir dalam mengatur siasat perang. Yang kedua adalah Jenderal Tan Jengkoan, seorang jenderal yang bertubuh tinggi besar, berkulit hitam dan berwatak jujur namun gagah perkasa seperti tokoh Tiohwi dalam cerita Semko. Dua orang jenderal inilah yang melerai rekan-rekannya. Kita adalah prajurit-prajurit, kata Jenderal K.H.O. Gwat Leng yang sudah berusia 60 tahun lebih. Seorang prajurit tugasnya ialah mempertahankan negara dari serbuan musuh luar. Baik atau buruk adalah negara kita dan junjungan kita, maka harus kita taati dan kita bela. Kalau junjungan kita kaisar menghendaki demikian, biarlah, dan kita akan mengamat-amati saja dan memela sampai titik darah terakhir. Lebih baik mati sebagai seorang prajurit pemela kaisar yang setia daripada hidup mulia sebagai pemerontak. Kata-kata K.H.O. Goanswe, Jenderal K.H.O., ini tidak meleset seujung rambut pun, terdengar Jenderal Tan Jengkoan berkata dengan suaranya yang mengguntur. Semenjak Nenek Moyang kami, semua merupakan prajurit dan kami tidak akan mencampuri urusan negara kecuali ada yang mengancam keselamatan kaisar, itulah tugas kami. Anehnya, dan hal ini juga menggirangkan hati para Jenderal itu, Wong Chin yang diangkat menjadi Panglima Tertinggi justru memilih para Jenderal tua yang setia ini untuk membantu dia memimpin pasukan besar. Terobatilah kekecewaan mereka dan lenyap pula keraguan dan kecurigaan hati mereka. Maka berangkatlah pasukan besar itu mengiringkan rombongan kaisar yang berada di dalam kereta bersama selirnya tercinta, Aziz Ha dan beberapa orang selir lain di samping Wong Chin sebagai Panglima Perang yang berpakaian gagah sungguh pun gerak-geriknya seperti seorang wadam. Wong Chin mempunyai belasan orang pengawal pribadi dan di antara mereka ini, tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya, terdapat Pat Pilo Sian Fang Tui Lok, Sin Chiang Siao Bin Sian, Leok Te Sin Mengguloyet yang sudah menggabung setelah kekalahannya yang besar Ringgero Sian Cheung, dan juga Bong Tai Su. Sedangkan Hwa 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 Chin Chin bersama Hek Isyanko telah berangkat lebih dulu sebagai utusan rahasia dari Wong Chin untuk menghubungi kepala suku pemberontak Mongol di perbatasan Mongolia. Bersama Hwa Hwa Chin Chin dan Hek Isyanko ini, berangkat pula Goni Sin Kou. Bersama Hwa Chin Chin dan Hek Isyanko ini, berangkat pula Goni Sin Kou.